Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi game Stand Up Right Oke teman-teman, jadi di video kali ini karena gue udah baca komen kalian dan mungkin 10% ya, hampir 50% kalian minta gue untuk nge-showcase Salah satu stand yang cukup langka teman-teman yaitu adalah jeng-jeng-jeng Dios The World atau mungkin ini stand terlangka sih, kayaknya dia yang paling kecil itu dia doang deh Oh ada yang lebih kecil lagi teman-teman, Star Platinum OVA ya, 0,05 jir gila, okelah Jadi ya di video kali ini gue akan showcase sekalian Dios The World ya, dipinjemin sama si Faustas gitu yang tiba-tiba buat Faustas Langsung aja let's go, bentuknya kayak gini ya, sekilas mirip banget sama The World Overhaven biasa sih Oh ya, by the way, gue udah ngubah jadi Overhaven ya, cara ngubah jadi Overhaven ya, kalian pake Ultimate Diary kalian tau kan ya Ultimate Diary bukan Diary biasa, kalau kayak gini Diary biasa nih, tapi kalau Ultimate Diary dia tuh diary-nya berkilau-kilau lah Sama kayak yang kemain gue kasih tau di video, kalian pake itu berubah deh jadi Dios The World Overhaven Untuk statusnya kayak gini teman-teman, gue non sih non ya, masih non ya, walaupun non aja jadi dapetin susah banget sumpah Ini gue non aja udah begini damage kalian liat ya, 69 loh Untuk Standholdnya aja 960 loh, ini kayaknya sama Divorce gedean ini deh Best-best ini ya, darahnya ya, padahal ini cuma non loh Divorce gue tuh Godly kalau gak salah, tapi darahnya kayaknya lebih banyak ini deh Tapi untuk Barrage Lensinya cuma sedikit sih teman-teman, cuma 4 detik doang ya Eh tapi sebelum gue ke skill dulu teman-teman, gue mau ngejelasin bedanya apa ya Dari si Dios The World Overhaven sama The World Overhaven yang biasa Jadi bedanya tuh ada di skill sama di statusnya teman-teman ya Beda itu doang sih, sama stand tiernya nih, kalau stand tiernya Dios The World tuh Kayak apa sih, nol dicoret gitu, gue gak tau nih tier apa ya kalau nol dicoret kayak gini Ya pokoknya begitulah Oke, kita langsung aja dari skill pertama yaitu adalah Barrage ya, seperti biasa Kita coba kemana ya Hmm, kesini kah? Atau ke Vastress X dulu deh Kita coba pukulan biasa dulu, pukulan biasa ya, pukulan biasa ya berapa ya By the way, ini semua gue udah naikin ya Semua gue udah naikin, ini best destructive force gue naikin sampe mentok 32% ya Jadi ini skillnya semua gue naikin, time stopnya gue naikin sampe 75% Gila Dan untuk knife thrownya udah sampe 70% Mirip banget sama MIH sih ini, gila Oke kita langsung aja pukulan biasa ya Wah, 66 Not bad, pukulan biasa doang sih teman-teman ya Nggak sesakit tusk sih ya Gue punya tusk yang diamond Wah, gila, tusk sakit banget anjir Pukulan biasa cepek loh Ini si Vastress, pake tusk apa ya? Kita coba ya Cek Wow Tusk act for godly cuy Gila, lumayan Not bad Not bad Dapetin susah loh Oke, langsung Barrage Kita coba ke si Vastress ya Hampir mati anjir Gue muda-muda doang Damagenya 30-an sih Kalian liat barusan kan Not bad Not bad Coba ke godly dummy deh Kesian, coba ke dia langsung mau mati dong Coba-coba lagi Barrage Tuh, 30,4 lah Lumayan ya, lumayan Oh iya teman-teman, kalian tau gak sih Di beberapa stand tuh punya kayak skill tersembunyi gitu loh Caranya tuh kalian klik kanan ya Tuh, namanya power punch Dan itu lumayan sakit kalian liat barusan kan Dios, the world of heaven gue nge-deal damage sekitar 100 ya Dari power punch itu Lumayan, itu buat combo extender sih Jadi misalnya kalian kombo, kombo, kombo Terus kalian kerusangan Boom, kayak gitu ya Oke, kita lanjut ke skill yang kedua ya Heavy punch bukan sih namanya Gue gak tau namanya apa Pokoknya, mirip-mirip heavy punch lah Pencet R ya, biasa heavy punch Kayak gini nih Tuh, coba ya 161 anjir damage-nya lumayan Tapi masih sakit antus sih Masih sakit antus ya Tapi, not bad lah heavy punch Barat sama heavy punch lumayan sakit ya Lanjut Ke skill yang tech ya Knife throw Namanya knife throw Knife throw over heaven atau apa gitu Gue cek dulu ya Oh gak, knife throw doang Kalau yang knife throw over heaven tuh Itu skillnya si The world of heaven ya Ini namanya knife throw doang Mirip kayak emhyasi Dia keluarin kayak 3 pisau kayak gini nih Tuh, kayak gitu ya Dan cooldownnya kalian liat teman-teman Cooldownnya ya Kalian liat Stand apa ini Liat cooldownnya ya Gak ada cooldown Walaupun damage-nya kecil Cuman 18 Gak ada Gak ada cooldownnya anjir Ini tuh buat kalian IFK farming enak banget Coba ke Jotaro ya Kita ke Jotaro dah Penasaran gue Apakah ini bisa buat IFK farming ya Kita coba ya Halo Jotaro Saya akan coba Knife throw Wah bisa dong Bisa dong Kalian liat tuh Kalian bisa pake buat IFK farming Tapi lemot ya Lama damage-nya gak ada Mendingan kalian pake Hiropan Grand The Quame aja lah Lebih enak Bisa sih teman-teman Buat farming IFK Cuman not recommended Menurut gue ya Walaupun Knife thrownya lumayan sih Oke kita lanjut dulu Ke skill yang Y Teman-teman ya Namanya adalah Reality Override Kayak gini dibentuknya nih Ini kayak heavy punch biasa sih Sebenernya Cuman Entah kenapa kayak ada Efeknya gitu loh Ini kalian lihat ya Tuh Kayak Ada efeknya begitu Cuman gue ngerti itu efeknya Ngaruhnya apa gitu Cuman efek gak jelas Atau Begitu damage-nya gak sebesar heavy punch lagi 161 Kalau reality override itu Cuman cepean kayaknya deh Eh oke lah Gue gak tau efeknya apa ya Cuman damage doang katanya ya Cuman nambahin damage doang Efek doang berarti bener ya Dia tuh kayak Kayak ya Ya efek Efek doang Gak ada apa-apa Gak ada ngaruh ke buff kalian ya Misalnya kalian Jalannya jadi lama Atau damage kalian jadi berkurang Atau Darah kalian gak bisa regen Gak bisa ya Jadi cuman Estetik doang Gaya-gaya doang ya Jadi Kalian bisa tambahin Pukul-pukul Kita coba lagi deh Oh gak deh Damagenya sama kayak Heavy punch ya Oke kita lanjut dulu ya Ke skill yang F Time skip Time skip ya Kita coba Apakah ini jauh Soalnya teleport temen-temen Kita coba ngambil rokaka itu ya Dari sini Time skip Gak bisa cuy Kejauhan cuy Dari sini Dari sini ke situ Kejauhan ya Coba dari sini Oh bisa Oke Jaraknya ya Mirip-mirip sama kayak KCR lah Mirip-mirip KCR ya Oke kita lanjut dulu Nah ini Skill yang kalian paling suka Temen-temen ya Kalian lihat nih ya Gila Road roller Pukul semua Damagenya gila Gak ada otak Damagenya tidak ada otak Mod Gear Mod Gear Mod Gear Kalian dipukul road roller ya Cooedownya lama memang Tapi Itu finishing yang luar biasa sih Kalian pake Road roller Abis itu kalian Ini ya Apa sih Kalian quest yang ini Quest yang 50 kill itu loh Kalian ke publik Udah kalian road roller aja terus Terus kalian reset Cari orang banyak Berkumpul-berkumpul Kalian road roller aja Selesai cuy Auto Sultan Anjir duitnya banyak banget pasti Damagenya sih gila Gak ngotak nih Kita coba ya Ntar-ntar Gue matiin Godly dummy dulu deh Biar dia ngereset ulang ya Bentar ya Kita barat Kita pukul biasa Kita Y Pukul biasa Knife throw Sampai mati Nah Oke Kita coba ke Gatly dummy Darahnya banyak banget ya Ini masih full nih Kita coba ya Looder Looder Boleh tuh damagenya temen-temen 19 perpukul Gila sih damagenya Lihat loh Seperti 4 jir Darahnya hilang Damagenya lebih gede Daripada barat Anjir Gila sih Gila sih Road Loller ini Sakit cuy Ini padahal non lu Non ini atributnya Bayangin kalo atributnya tuh Godly ya Wah itu langkah banget sih Pasti mahal banget tuh Kalo dijual Atau ya paling gak Powerful lah Powerful nih 5% nih Lanjut dulu ya Ke skill selanjutnya Itu adalah J Itu adalah namanya Donut Percaya apa enggak Namanya Donut ya Jadi dia tuh kayak teleport Ke belakang musuh Terus mukul kayak gitu Demis gak keliatan sih Berapa susah banget Ngelet demis itu temen-temen Soalnya langsung Terpental gitu loh Musuh itu langsung kayak terpental gitu Jadi gue gak begitu tau damagenya berapa Kayaknya sih Ini prediksi doang ya Prediksi gue doang Mungkin damagenya sebesar yang heavy punch Kayak gini Mungkin ya Not bad lah Not bad Oke kita lanjut dulu Ke skill yang Time Stop Seperti biasa ya The World atau Star Platinum Itu pasti punya yang namanya Time Stop temen-temen Cuman Time Stopnya Dio The World of Heaven ini On another level gitu ya Lama banget Time Stopnya kali ini 9 detik cuy Gue ngitungin barusan ya Ini 9 detik Gila Gak otak sih Itu 9 detik gak otak sih Bener-bener gila temen-temen 9 detik tuh lama banget loh temen-temen Kalian bisa literally ngelakuin apa aja Bisa ngekill langsung Kalian bisa Pakai knife throw Kita coba Kita coba kalau pakai knife throw ya Sabar-sabar Gue dulu Time Stop Gue pengen coba knife throw Wuh Kalian lihat temen-temen Wuh Bisa kalian taruh berapa banyak pisau ini cuy Kok bisa begitu Ngebak anjir Itu ngebak tuh barusan tuh Gak tau kenapa Harusnya Waktunya berhenti Terus pisau nya tuh langsung kayak nancep-nancep ke badan kalian ya Anjir enak banget sih Ternyata ada ini ya temen-temen Nih gue bisa gerak ya Di Time Stop Selama setengah detik doang sih Tapi ya Gak begitu ngarus sih setengah detik doang ya Anjir Sama kayak di anime Jojo nya sih emang Kalau Si Doom World lagi Time Stop Itu si Star Platinum bisa gerak ya Setengah detik Oke kita lanjut ke skill selanjutnya Itu adalah Knife Japs Ya Ini mirip kayak skill si Donut ini Mirip kayak Donut yang tadi gini Oh damage-nya 60 tuh Donut ya Tapi bedanya ini tuh Ditusuk pakai pisau Dia damage-nya lebih tinggi ya Kita coba ya Knife Japs Ke si ini deh Ke fasa lagi dah Kita coba Knife Japs ya Tuh kayak gitu tuh Damage-nya lebih gede ya Daripada Donut Masa damage-nya lebih kecil Daripada kalian pukul Pakai tangan gitu Gak mungkin kan Overall menurut gue Dio The World of Heaven Mantap sih Worth it buat dapetin ya Terutama kalau kalian pengen Nge-troll gitu ya Kalian bisa nge-troll Pakai yang namanya Ini Ini Kayak gini contohnya ya Wow Bener-bener aja Pukul Mampus kalian Road Roller Damage-nya ya Dia gak bisa menghindar cuy Jadi kayak ke stone gitu loh Lihat tuh Meninggal Ini gak mati Oh bahkan menghancurkan block ya Gila Bahkan menghancurkan block kalian yang G ini loh G ini kan nge-block Katanya sampe ngehancurin block loh Ada dua skill yang OP menurut gue ya temen-temen Dio The World of Heaven ini Eh gak dua sih sebenernya Ada tiga malah Yang pertama ini Si knife throw ini Walaupun damagenya gak sakit Tapi Cooldownnya sih Gak ada otak gitu ya Lalu road roller Yang tadi Lalu time stopnya Gak ada otak sih Time stopnya gak ada otak Literally time stop ya Gila sih The best 9 detik ada tuh 9 sampai 10 detik malah ya Mungkin ya Gue menyarankan banget lah Kalau kalian pengen Niat buat ngedapetin ya 0,1 ya Kalian dapetin ya 0,1 Ngedapetin Dio The World ya Atau kalau kalian Bener-bener lebih niat lagi Dapetin legendarinya ya Jadi ini aja udah langka ya Dio The Worldnya udah langka Kalian dapetin Atribut yang lebih langka lagi gitu ya Legendary 0,01 ya Ada gak sih Dio The World Yang legendary gitu Ada gak sih Gue penasaran gak tuh Orang udah kaya raya belum ya Rekomen lah temen-temen ya Dio The World of Heaven Thank you buat buat Falstash sudah meminjamkan standnya ya Ini gue angkat Gue akan balikin lagi temen-temen ya Jadi bukan punya gue ya Termasuk nanti yang terus Egg for Diamond Ntar gue akan balikin lagi Tapi untuk yang terus Egg for yang Diamond Itu nanti gue akan Bikin video sendiri Jadi mungkin abis inilah Abis Dio The World dah ya Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share Temen-temen kalian Supaya cerita lagi Semoga temen-temen Dan sampai jumpa di video saya Bye-bye Ciao Ciao